Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Marangnya gempa bumi yang melanda negara kita Tentu saja membuat prihatin Banyak kerugian yang dialami Duka korban gempa Juga tak bisa dianggap remeh Kehilangan keluarga, rumah Dan harta benda lainnya Namun ternyata Gempa tak hanya di zaman sekarang Di zaman Rasulullah SAW pun Itu terjadi Lalu apa? Yang dilakukan Rasulullah SAW Untuk menahan gempa Bagaimana para sahabat Menghadapi gempa di zamannya Lalu pertanda apakah Gempa bumi itu Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Bagaimana Rasulullah SAW Menahan gempa Marangnya terjadi gempa Tidak hanya menyusahkan kesedihan Tapi juga memberikan peringatan Hal ini disampaikan Rasulullah SAW Saat beliau sendiri mengalami kejadian itu Dalam kitab Alda'a wa Alda'a'ah Beliau pernah menenangkan bumi Saat terjadi guncangan Apa yang beliau bisikan kepada bumi? Bumi pernah berguncang pada masa Rasulullah SAW Beliau meletakkan tangannya di atas bumi dan bersabda Tenanglah Belum tiba saatnya bagimu Kemudian menoleh kepada para sahabat serai memberitahu Tuhan ingin agar kalian melakukan sesuatu yang membuatnya ridoh Karena itu Buatlah Agar dia ridoh kepada kalian Hadis riwayat Abi Adunia Saat mencoba menenangkan guncangan Rasulullah mengingatkan para sahabatnya Beliau bersabda Sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian Maka ambillah pelajaran Hadis riwayat Abi Adunia Rasulullah SAW Kerap kali merasakan bumi bergetar Gunung Uhud pernah berguncang saat Rasulullah SAW Berada di atasnya Beliau lagi-lagi menenangkan gunung tersebut Anas bin Malik radiyallahu anhu Berkata Nabi naik ke Uhud bersama Abu Bakar Umar dan Usman Tiba-tiba gunung berguncang Maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata Tenanglah Uhud Yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi Siddiq dan dua orang syahid Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bagaimana para sahabat dalam menghadapi gempa Gempa tak hanya terjadi di masa Rasulullah SAW Pada masa kepemimpinan dua Umar Yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz Juga terjadi bencana serupa Mereka pun melakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Umar bin Khattab saat menghadapi gempa Langsung berseru kepada warga yang dipimpinnya Beliau lalu berkata Wahai manusia Gempa ini tidak terjadi kecuali karena perbuatan kalian Demi zat yang menggenggam jiwaku Jika lo ini terjadi lagi Aku tidak akan tinggal disini bersama kalian Beliau berseru kepada rakyat yang dipimpinnya Untuk segera menghilangkan kebiasaan buruk mereka Dan kembali melakukan hal yang bisa mengendang ridha Allah SWT Tak hanya itu Umar bin Khattab bahkan meletakkan tangannya ke tanah Untuk mengendangkan bumi Hal ini termakut dalam manakib Umar Umar berkata Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Ingatlah Jika terjadi kiamat Pasti bumi akan menceritakan beritanya Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika terjadi hari kiamat Maka tidak ada sehasta dan sejengkal tanah pun Melainkan ia Bumi akan memberitakannya Gempa Kemudian terjadi lagi saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Saat itu Beliau adalah khalifah dinasti Umayyah Beliau lalu berseru kepada orang-orang yang dipimpinnya Agar memohon ampun kepada Allah SWT Kemudian Beliau mengirimkan perintah lewat surat kepada setiap wali negeri Untuk melakukan sedekah Lalu Benarkah Gempa itu sebagai asap? Imam Ibn Al-Qaim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi Menjelaskan Bahwa Allah menggetarkan bumi dengan guncangan yang dahsyat Untuk menimbulkan rasa takut Hushu Rasa ingin kembali dan tunduk kepada Allah Serta meninggalkan kemaksiatan dan penyesalan atas kekeluaran manusia Beliau juga berkata Di kalangan salaf Jika terjadi gempa bumi Mereka berkata Sesungguhnya Allah sedang menugur kalian Lalu bagaimana dengan pendapat istirahat Rasulullah SAW yang dikenal cerdas Aisyah Radallahu Anha Dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi Terdapat pendapat beliau mengenai gempa Suatu saat Anas bin Malik bersama seseorang lainnya mendatangi Aisyah Orang yang bersama Anas itu bertanya kepada Aisyah Wahai umul mukminin Jelaskan kepada aku tentang gempa Aisyah menjelaskan Jika mereka telah menghalalkan zinah Meminum khamar Dan memainkan musik Allah asawajalah murka di langitnya Dan berfirman kepada bumi Guncanglah mereka Jika mereka taubat dan meninggalkan dosa Atau jika tidak Dia akan menghancurkan mereka Aisyah Radallahu Anha Kembali mendapat pertanyaan mengenai apakah gempa itu adalah bentuk azab atau bukan Lalu beliau berkata Itu adalah nasihat dan rohmat bagi mukminin Dan azab serta kemurkaan bagi kafirin Mengenai penjelasan penyebab gempa dari Putri Abu Bakar Radallahu Anhu Anas bin Malik pun bersaksi Bahwa tidak ada perkataan setelah perkataan Rasulullah SAW Yang paling mendatangkan kegembiraan baginya Selain perkataan Aisyah Radallahu Anha Dalam hal gempa yang terjadi Tentu Juga harus melihat faktor alam yang menyebabkannya Kemudian Mencari solusinya agar mampu menanggulanginya Yang penting juga Adalah membantu orang-orang yang terdampak gempa tersebut Jangan sampai hanya fokus pada gempa sebagai azab atau bukan Padahal bisa saja orang-orang yang menjadi korban tersebut adalah syahid Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW Para syahid itu ada lima Yaitu Orang yang meninggal karena wabah atau do'ud Orang yang meninggal karena penyakit perut Orang yang meninggal tenggelam Orang yang meninggal karena tertimper runtuhan Dan orang yang gugur di jalan Allah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai cara Rasulullah SAW menahan gempa Beliau mencoba menenangkan bumi kemudian membisikkan sesuatu Gempa tak hanya kerap terjadi saat ini Namun juga di masa Rasulullah SAW Sampai ke pemimpinan sahabat Saat itu mereka mencoba menghindari masyiat Karena gempa dianggap sebagai teguran bagi manusia Gempa yang terjadi Seharusnya menjadikan kita untuk mengintropeksi diri Dan mencari solusi agar hal itu tak terulang lagi Tidaklah sebuah kejadian terjadi Karena penyebabnya ada pada diri kita sendiri Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Dan musibah apa saja yang menimpa kalian Maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu Al-Quran Surah Syurah Ayat 30 Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh